Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Handra di HanGaming. Hari ini, pada video kali ini, kita akan bermain game yang mengasah otak dan logika kita nih teman-teman. Game ini selalu ada di Windows, bahwa defaultnya Windows. Penasaran? Main sweeper ya teman-teman, nama gamenya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita mainkan gamenya. Let's play. Oke, pertama, saya claim dulu ya, daily bonusnya. Oke. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat nih, ini ada tampilannya seperti ini. Dia ada rewardnya. Awardnya ya maksudnya ya. Terus ada statistiknya. Di sini ada 5x5, kita udah main berapa kali, menang berapa kali. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat nih. Di sini. Easy, medium, hard. dan expert nih, teman-teman. Oke, kita balik. Terus juga kita... Dan ini... Apa ya? Oh, oke. Ada leaderboardnya teman-teman di sini. Buat apa ya? Oke deh, kita lewatin aja ya. Nah, terus di sini ada tab to continue, expert, terus ada new game di homenya. Terus di sini ada eventnya juga teman-teman. Selain ada event, terus di sini ada paling pojok kiri ini ada daily-nya, teman-teman. Nah, saya udah lumayan nih. Lumayan dapet awardnya nih. Pada game kali ini, ya, kita sama-sama belajar tutorialnya ya, teman-teman ya. Kalau ada masukan atau apa-apa, boleh nih teman-teman di komen di bawah. Nah, oke, kita main yang Februari tanggal 12. Awal-awal tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Nah, first step-nya, langkah awalnya itu, kalau saya, saya biasa kliknya bebas dulu, teman-teman. Kalau sebelum itu, saya coba jelasin dulu, di sini ada new game. Nah, ini new game ini, kalau misalnya, kalau kita sampai gak bisa lewatin board ini, kita new. Atau gak, kalau udah, nanti ada kayak kita kena bom, kena ranjaunya, nah, nanti juga akan muncul new game, teman-teman ya. Terus, flag. Flag itu, kita kasih tanda ranjaunya di mana aja. Nanti, nanti saya akan kasih tau caranya, teman-teman ya. Terus, hint. Hint itu, jadi, gak kita tau nih, ranjaunya dari mana. Di sini saya hintnya cuma ada dua, teman-teman. Oke. Nah, langkah awalnya, biasa saya mencet, mencet ngasal dulu, teman-teman. Biasa saya di tengah. Tuh. Nah, di sini, teman-teman, kita selalu sama belajar aja ya. Nah, di sini, kalau teman-teman lihat bagian satu sini, ya. Nah, jadi, di sekeliling kotaknya sini, Nah, ini kan ada yang, ada yang masih begini, teman-teman, modelnya. Ya. Nah, jadi di sini, dia ada satu bom, teman-teman. Ada satu ranjao. Gitu. Nah, kalau, kalau yang seperti ini, yang kedua di sini, berarti, di sekitarnya ini, di ring satunya ini, dia ada dua ranjao, teman-teman. Ya, dua ranjao. Jadi, yang belum kebuka ini, dua kotak ini, teman-teman. Ya. Berarti kita bisa kasih tanda nih, yang ini. Kita, kita pencet flag. Terus, kita kasih tanda dua. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, terus juga, nah, di sini ada tiga nih, teman-teman. Ya, kan? Bentar ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada tiga nih, teman-teman. Dia bilang ada tiga nih. Ada tiga, tiga ranjau di sekeliling dia. Di ring satunya dia, teman-teman. Nah, sedang di sini ada, masih ada tiga kotak, yang belum, belum, belum ketahuan nih. Yang belum kebuka, teman-teman. Gitu. Berarti, emang, flag-nya itu di sini, teman-teman. Kita tandain. Dua, tiga. Gitu. Nah, terus yang di, yang di tiga ini, yang di samping, di sampingnya, nah, di tiga ini, juga berarti ada, dua, ada tiga. Ada tiga kotak juga, teman-teman. Berarti, garanjau. Berarti, ya, yang di sini, berarti ranjau-nya, teman-teman. Ya, kita tandain. Nah, kalau yang di dua ini, yang di samping tiga ini, yang sebelah kiri, ini kan ada dua. Berarti, emang, ini udah ke-detek, nih, teman-teman. Yang ini, nih. Ini kan ada dua, nih. Dia bilang ada dua ranjau. Nah, berarti di sekitar sini, dia, ada dua ranjau, teman-teman. Nah, terus jadi, di tiga kotak ini, ada ranjau. Nah, setelah kita udah kasih dua tanda, nih, teman-teman. Nah, untuk tahunya, kalau dua ranjau ini benar, kita tinggal klik di angka 2, ya, teman-teman. Nah, kebuka, kan, jadinya. Jadi, emang, benar, nih. Di dua ini, emang ada dua ranjau. Gitu, teman-teman, ya. Oke, saya lanjut, ya, teman-teman, ya, main game-nya. Nah, terus kalau di sini, kan, di sini, kan, satu, teman-teman. Berarti di sini, di sekitar sini, dia ada satu ranjau. Dan ini udah ke-detek sini, teman-teman. Udah satu, nih. Nah, terus yang satu sini, berarti di sekitar sini ada satu ranjau, teman-teman. Nah, ini kan, ini kan ada dua kotak yang belum kebuka, nih, teman-teman. Nah, setelah di sini, kita udah kasih tanda. Tanda ada, 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 apa, ada ranjaunya, teman-teman, yang di sini. Nah, untuk tahunya, kita tinggal klik angka satunya aja. Nah, berarti emang benar. Ini ranjaunya. Nah, kalau lima, lima yang di sini, teman-teman, teman-teman, berarti di, 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 apa, di ring satunya ini, ada lima ranjau, teman-teman. Nah, berarti pas, nih. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Gitu. Berarti ini emang aktif semua ranjaunya. Nah, terus yang bagian sini satu, terus ada satu, klik, gitu. Gimana, teman-teman? Mudah, kan? Permainannya. Nanti kita akan, kita akan bermain, terus nanti kita akan ketemu ketemu tantangan yang susah, teman-teman. Nanti ya, saya kasih lihat dulu tantangannya seperti apa. Oke, saya play dulu ya, teman-teman, ya. dan-teman, ya, teman-teman. Nah, kalau yang kayak disini masih ada beberapa kotak yang belum kebuka, nih, teman-teman. Gitu. Misalnya, nah, disini kita juga harus pakai logika, teman-teman. dan mikir. Ini kira-kira bungnya di mana? Makanya saya bilang tadi, game-nya itu lumayan mengasah otak dan membuat kita main logika kita, teman-teman. Nah, di lima ini, nah, lima ini berarti di sekitarnya itu ada lima ranjau, teman-teman. Sedan ini baru terdetek tiga. Jadi, masih ada tiga kotak, teman-teman, yang belum kebuka. Sedan ini udah ada tiga, berarti tinggal sisa dua ranjau yang harus kita ketahui di mana letaknya. Sedan di sampingnya lima ini ada tiga, teman-teman. Ada angka tiga di sini. Ya, berarti di sekitarnya sini ada tiga ranjau. Sedan di sini udah ketahuan ada dua ranjau. Berarti sisa satu, teman-teman. Nah, berhubung tadi lima ini, di sekitar sini ada, di sekitar sini ada, masih ada tiga, tiga yang belum kebuka. Sedan di samping tiga ini, di sekeliling ini, ada saat, ada saat masih sisa satu. Nah, berarti kita fokusnya ke yang sini, teman-teman. Fokusnya ke yang sini. Sini, teman-teman. Antara lima dan tiga. Nah, tiga itu kan cuma butuh satu lagi. Nah, berarti salah satu ini. Sedan limanya ini. Limanya ini. Dia masih butuh dua ranjau. Nah, berarti fix nih. Di sini nih, pasti ranjau satunya, teman-teman. Ya, saya tandain. Ya, berarti yang di sini, salah satunya ini, pasti ada satu, teman-teman, ranjaunya. Sedan di limanya ini kan, udah keempat yang kebuka. Berarti sisa tinggal satu, teman-teman. Tiga-nya ini juga tinggal sisa satu. Nah, di sini nih, kita feeling so good, teman-teman. Main game-nya. Oke-oke-an gitu loh. Ya. Oke, berarti di sini, di sini bukan di sini, nggak ada bom. Oke. Di sini. Tiga. Oke. Bingung nih, teman-teman. Oke. Saya, saya masalah percet dulu aja, teman-teman ya. Oke, benar. Nah, yang ini paling gampang nih, teman-teman. Di sini ada dua nih. Ya, kan berarti di sekitarnya dia itu ada dua ranjau, teman-teman. Nah, fix nih. Dua ini belum kebuka. Berarti ini ranjau-nya, teman-teman. Nah, sedangkan yang di sini, dia bilang dia ada tiga. Ada tiga ranjau. Nah, di sini, udah ketahuan nih, teman-teman. Ada satu, dua, tiga ranjau. Berarti, fix. Ini udah ketahuan. Ranjau-nya ada di mana aja. Kita tinggal pencet, klik tiga. Angka tiga. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, itu juga di sini. Di sini, teman-teman. Saya yakin pasti ranjaunya ini di sini. Kenapa saya begitu yakin? Karena saya lihat di sini-nya. Di sini, teman-teman. Sisa satu ranjau. Coba ya. Kita kasih tanda. Klik. Nah, benar kan, teman-teman? Oke. Kita menang. Tanggal berikutnya. Tanggal 13 Februari. Oke, yuk. Main lagi. Nah, di, kalau enaknya kalau di tanggal-tanggal itu, itu kotaknya itu bisa gede, bisa kecil, teman-teman. Itu random dari, dari apa? Dari gamenya ini. Nah, yang 13 ini kita dapat 6 x 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 x 11, teman-teman. Nah, 6 x 11, di pojok kanan kiri. Kiri atasnya itu, dia ada gambar ranjau, dibilang ada 9. Begitu. Ada 9 ranjau, teman-teman, di sini. Ya. Oke. Ada 9 ranjau. Berarti kita bisa klik dulu, teman-teman. Oke. Nah, di sini udah pasti tinggal cuma satu doang. Kita klik. Klik. Tuh, teman-teman, ya. Fix. Yeay. Betul, teman-teman. Ada 9 ranjau di sini. Kita klik lagi. Bentar ya, teman-teman, ya. Saya nanti akan 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 kaya setahun ada satu kasus yang kadang-kadang kita harus ada hokinya, terus juga kadang-kadang kita harus berpikir pakai logic juga, teman-teman, main game ini. Oke. Ini kita bisa lewat. Bisa lewat. Kita continue. Play lagi. Nah, di sini dia bilang ada 8 ranjau. Berarti di sini 1, 1, 1. Oke. Fix. Di sini ada 3. Udah fix, ya, teman-teman, ya. Terus di sini. Nah, di sini teman-teman, nih. Dia bilang dia ada ada 1 ranjau di lingkaran pertama dia. Berarti ini ada 2 yang belum kebuka. Ya, teman-teman, ya. Belum ada 2 yang kebuka. Sedangkan yang di 2 ini, di bawahnya 2 ini, dia bilang di sekitarnya ini ada 2 bom, 2 ranjau, teman-teman. Nah, di sini udah fix. Ada 1 ranjau. Ya. Berarti kalau teman-teman bisa cernak, berarti bomnya itu ada di mana? Bomnya itu ada di sekitaran sini, teman-teman. Antara 2 dan 1 di sini. Ya, antara 2 dan 1 di sini. Ya. Terus juga, ya, pasti bomnya itu nggak mungkin di sini, teman-teman. Kenapa saya yakin nggak di sini? Karena kalau saya klik di sini bom, ada ranjau-nya. Kalau ternyata di satunya ini ada di sini, ranjau-nya. Berarti di 2 ini pasti udah salah, teman-teman. Karena dia bilang di sini cuma ada 2 bom. Gitu. Berarti kalau di sini tadi ada 1, di sininya teman-teman tadi bilang ada 1 ranjau. Terus di sininya ada 1 ranjau. Berarti di sini mestinya ada 3. Bukan ada 2, teman-teman. Sedangkan dia tadi bilangnya ada 2. Ya. Yang pasti Nah, untuk nandainya teman-teman lihat nih. Kalau flag yang saya tekan dia ada titik di kotak yang belum kebuka. Kalau saya matiin flag-nya dia udah nggak ada titiknya. Nah, itu teman-teman harus hati-hati kalau kayak gitu. Karena kalau teman-teman lupa nyalain flag-nya alias nggak kasih bendera itu nanti teman-teman takutnya salah klik. Nanti tontonnya itu ranjau, teman-teman. Ya. Ini pasti bukan Nah, disini nih. Oh, dia bilang tinggal 2 ranjau, teman-teman. 2 ranjau berarti ini yang dibawah ini bukan ini pasti. ya, kita lewat Nah, sampai disini teman-teman kalau lihat di pialanya ini di award ini dia ada tulis 15 per 28 berarti kalau Februari itu kan ada 28 saya sudah menyelesaikan 15 15 tantangan dari dia gitu. Kalau yang kalau yang ini Januari saya kalau teman-teman bisa lihat tuh ini udah 31 per 31 berarti saya dapet dapet award-nya ini kalau teman-teman melihat disini Tuh, saya dapet teman-teman Tadam Selain itu juga disini juga saya udah dapet Ya, teman-teman ya gitu Tuh, saya juga udah dapet nih teman-teman Ini kalau dalam satu bulan itu teman-teman bisa selesain semuanya tantangannya gitu Oke, kita lanjut ya teman-teman Nah, tadi di awal-awal itu saya bilang gamenya ini ada di Windows teman-teman Nah, pada kali ini saya mainnya di Android teman-teman dan ternyata di Android itu sudah ada teman-teman Jadi teman-teman tinggal tinggal klik Google Google Play teman-teman tinggal search namanya Minesweeper teman-teman Ya Ya, menurut saya sih game ini lumayan menarik ya teman-teman karena bisa mengasah otak kita gitu loh Jadi jangan apa, maksudnya tuh kita boleh main fun tapi juga kita harus harus juga sekali-kali main game-game seperti ini gitu teman-teman oke disini saya cepat aja ya nah, tapi disini jangan jangan kita udah lancar kita main asa klik-klik nanti tautanya ada bom oke, kita ngulang lagi teman-teman saya sering tuh kayak gitu sering udah ah, udah gampang lah gitu klik-klik-klik tautanya saya kurang peliti akhirnya saya dapet bom saya dapet ranjal ada tuh teman-teman beberapa kali seperti itu jadi kita harus selalu tetap hati-hati teman-teman oke sip tinggal 1 berarti ini akan iya karena bagaimanapun nah, kasusnya kalau kayak gini teman-teman gimana dong nah, kalau saya ini kita main hoki-hoki-an ini juga sih teman-teman namanya disini nih di angka 1 ini berarti sekitarnya ini ada satu satu ranjal sedangkan dia masih ada dua kotak yang belum kedeteksi mana ranjalnya sedangkan yang yang satu sini di sekitarnya itu masih ada tiga kotak yang belum belum kebuka berarti itu ada salah satu teman-teman ya kalau kayak gini biasa saya random sih teman-teman mencetnya coba ya kita main salah pencet ya yang pasti kayaknya di tengah ini satu bukan eh maksudnya saya bukan bom bukan ranjal gitu ya nah, kalau ini saya sih udah random teman-teman nah, saya masih mencet tuh saya klik ternyata disitu oke, disini pasti bom disini pasti ranjal oke nah, disesatu nih ada dua ada dua ada dua aduh ini kadang-kadang kalau dalam hidup kadang-kadang harus ada sasatin dikorbanin teman-teman sama dalam game dalam game ini juga kita harus mikir gitu mana ya ranjalnya gitu loh jadi kadang-kadang kita bisa salah pilih gitu teman-teman sama juga tuh kalau dalam hidup teman-teman nah kan bener saya dapet saya dapet bomnya dapet ranjal gimana mau new gear atau keep going kemudian keep going kali ya teman-teman oke berarti tadi itu yang ini ya teman-teman bukan ranjal berarti disini berarti ini kan ah ya tapi enaknya disini kita bisa undo teman-teman tapi dalam kehidupan itu gak bisa teman-teman jadi ya dari game ini kita belajar sesuatu teman-teman saya tadi so bijak ya teman-teman jadi sama-sama kita disini kita sama-sama belajar aja teman-teman jadi saya tuh tadi itu cuma curhat aja oke kita lanjut nah kalau disini banyak nih teman-teman kotaknya gitu oke tinggal disini doang yang belum atas oke fix sekali lagi ya teman-teman oke satu round lagi ya teman-teman ya kita main yang tanggal 20 wow gede juga nih teman-teman oke kita mainkan semoga saya bisa lewat ya teman-teman ya kadang-kadang kalau yang gede-gede kayak gini nih saya saking pedenya tautanya saya kena prank gitu tautnya saya salah 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 ini salah ambil salah ambil apa tandain ranjaunya teman-teman jadi makanya dari tadi saya bilang harus selalu lihat-lihat teman-teman ya jangan jangan asal klik-klik klik-klik aja gitu oke disini semua udah oke di bagian sini di bagian sini pocok ini belum kita lihat dulu ada dua bom ada dua ranjau disini oke oke yes berhasil teman-teman oke kita lanjut ini round terakhir ini round terakhir ya teman-teman ya oke nah kadang-kadang kalau kalau kotaknya kecil kayak gini kalau ranjaunya agak banyak kita hati-hati teman-teman ya tapi oke-oke-in juga sih kadang-kadang juga saya masak klik kadang-kadang langsung dapet ranjau juga oke berhasil gimana teman-teman seru game main sweepernya lemain mengasah otak teman-teman dan logika teman-teman oke saya sudah dulu ya teman-teman bermain game main sweeper ini bagi teman-teman yang ingin saya melanjutkan bermain game main sweeper ini klik like-nya ya teman-teman terus juga yuk di subscribe karena subscribe itu gratis dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu video-video terbaru di channel ini channel Han Gaming oke teman-teman always play original stop piracy and always positive thinking see you teman-teman ciao